Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Alhamdulillahirrohabilalamin Di bulan suci Ramadan ini Saya Indah Kirana kembali berkesempatan untuk menjumpai Anda Dari Studio Metro TV Manulife Selama satu jam ke depan dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Kuraisyihab Kita sapa dulu Assalamualaikum Pak Kurais Bagaimana nih puasanya di pertengahan bulan ini ya Alhamdulillah ya Insya Allah lancar ke depannya ya Pak ya Insya Allah Baik dan tentunya kita juga tidak hanya berdua Karena disini sudah hadir bersama kita di studio Yaitu Mas Holidi Asadil Alam Assalamualaikum Mas Holidi Sehat ya Ini lagi syuting, lagi istirahat ya Ya, lagi sambil syuting juga sih Sambil syuting ya Baik, nanti silahkan kalau ada pertanyaan ke Pak Kurais Bisa disampaikan Dan juga pemirsa pada episode kali ini Kita akan membahas makna dari kandungan surat Anamal ini Ayat 67 Dimana garis besarnya yaitu berisi tentang Ketidakpercayaan kaum kafir Terhadap adanya azab Allah subhanahu wa ta'ala Dan pengingkarannya terhadap karunia Allah Silahkan Pak Baik, bismillahirrahmanirrahim Yang pertama dulu yang saya ingin ingatkan para pemirsa Bahwa surah kita ini Surat Anamal itu turun sebelum Nabi berhijrah Dan pada umumnya Surah-surah yang turun sebelum Nabi berhijrah itu Urayannya berkisar Yang pertama Pembuktian keesaan Tuhan Yang kedua Urayan tentang hari kemudian dan keniscayaannya Dan yang ketiga Kalau ada Adalah kisah-kisah Yang mendukung Kedua tujuan pokok Apa yang akan kita bahas ini sekarang Antara lain berbicara tentang Hari kemudian Orang-orang kafir Itu tidak percaya ada hari kemudian Ada dua alasan pokoknya Yang pertama Tuhan tidak kuasa Masa Orang sudah mati jadi tulang belulang Bisa hidup lagi Yang kedua alasan pokoknya adalah Bahwa Kalaupun Tuhan mau Dia sudah tidak tahu Jadi dia Beranggapan pengetahuan Tuhan itu terbatas Coba bayangkan Misalnya kata mereka Satu orang meninggal Di laut Jasadnya dimakan Sekian banyak ikan Gimana bisa dihimpun lagi ini Untuk dikembalikan Nah Jawaban-jawaban ilahi Menyangkut keberatan mereka itu Sebenarnya Sudah berulang-ulang Disampaikan Nah Salah satu yang membahas itu disini Kita akan baca Ayat 67 Orang-orang kafir Berkata Apakah kalau kami nanti mati Dan menjadi tanah Bahkan Leluhur kami Yang sudah sedemikan lama mati Dan tentu Lebih mustahil Untuk dibangkitkan lagi Apakah kami ini Semua Masih akan Keluar dari kubur Dan dibangkitkan oleh Tuhan Lakat wu'idna Hada Nahnu wa'aba Una Ini Sudah lama Dijanjikan Kepada kami Bahwa ada sorga Ada neraka Dan lain-lain sebagainya Tetapi ini sebenarnya Hanyalah Mitos Orang-orang dulu Ini kebohongan Yang dipercayai Dan secara turun-temurun Kita lihat Jadi Mereka beranggapan demikian Saya tadi katakan Sudah sekian banyak Urayan Al-Quran Sebelum ayat ini turun Yang membuktikan Bahwa Hari kemudian itu Allah kuasa Untuk Mewujudkannya Mari kita lihat Anda Melihat di alam raya ini Betapa kuasa Allah Ada salah satu ayat Yang Maksudnya sama dengan ini Mereka berkata Apakah kami Kalau sudah jadi tulang belulang Dan tanah Bisa dihidupkan lagi Allah Itu di surat Allah memerintahkan Nabi Muhammad Berkata begini Tidak usah Berandai tulang Berandailah yang Lebih mustahil Dari tulang Karena kalau tulang Dibangkitkan Dia pernah hidup Ya Coba berandai Kamu jadi besi Pernah hidup Tidak Tidak Coba bertanya Sekarang Siapa yang Menghidupkan kami Kalau kami itu Sudah jadi batu Dan besi Jawablah Bahwa yang Menghidupkan kamu Adalah Yang menghidupkan kamu Sebelum kamu mati Sebelum kamu mati Ada bahannya Atau tidak Tidak ada Kalau dia Mampu Mewujudkan Menghidupkan Seseorang Yang Tadinya Tidak ada bahannya Lantas bisa jadi Manusia yang utuh Dan sebagainya Pasti lebih mudah Menurut ukuran kamu Kalau Ada bahannya Masih ada Dan bahannya pernah hidup Kita baca lagi Di tempat lain Allah Menyatakan begini Itu di surat yasin Di surat yasin Itu menarik sekali Mereka juga berkata Apakah kita ini Bisa dibangkitkan Dijawab oleh Allah Allah yang menciptakan Langit dan bumi ini Yang sedemikian agung Yang jutaan Atau puluhan Atau ratusan Juta bintang-bintangnya Yang sedemikian teratur Dan lain-lain sebagainya Apakah kamu kira Dia yang menciptakan itu Tidak bisa menciptakan Seperti kamu Dia maha kuasa Baru dia lanjutkan Sesungguhnya dia itu Adalah maha pencipta Lagi maha mengetahui Yang menjadikan buat kamu Dari pohon yang hijau Energi Itu baru Akhir-akhir ini ditemukan Bahwa setiap pohon yang berwarna hijau itu Mengandung energi Dia ambil dari matahari Dia serap Jadi energi Kok bisa Tuhan Yang maha kuasa itu Menciptakan dari air api Kan ini bertolak belakang Tapi kenyataan demikian Jadi sudah banyak sekali Urayan-urayan Jawaban-jawaban Di sini Sepintas Pertanyaan mereka Tidak dijawab oleh Tuhan Kita kembali lihat Orang-orang kafir berkata Apakah kami setelah menjadi tanah Demikian juga Keluhur kami Apakah kami masih bisa Dibangkitkan lagi oleh Tuhan Dihidupkan lagi Ini kami telah dijanjikan Sebelumnya Tetapi Mereka tidak pernah datang lagi Yang mati Tidak ada yang hidup lagi Ini hanya Dongeng Ini hanya Apa lanjutannya Kul siru fil ard Fanduru kaifa Kana akibatul bujri Sebagian ulama berkata Ini bukan jawaban Karena Allah mengatakan Berjalanlah di permukaan bumi Dan lihatlah Bagaimana kesudahan Orang-orang yang berdosa Ada jawabannya atau tidak Di sini Di sini tidak ada Tidak ada jawabannya Itu sepintas terlihat Tidak ada jawabannya Tapi mari kita berpikir Apakah Semua orang yang berbuat baik Sudah mendapat ganjaran kebaikannya Belum tentu ya Belum Apakah semua orang yang jahat Sudah mendapat balasan kejahatannya Adil tidak ini Tidak adil Mestilah kan semua dapat balasan Alangkah banyaknya orang baik yang masuk penjara Alangkah banyaknya orang jahat berkeliaran Hidup senang Kalau begitu perlu ada hari Dimana semua mendapat balasan dan ganjaran Manusia itu menambahkan keadilan Dan keadilan sempurna itu tidak ada di dunia Itu jawaban Saya kira kita lanjutkan nanti Oke baik Dan pemirsa nanti kita akan lanjutkan kembali Tentunya nanti juga Mas Solini boleh bertanya Mengenai penjelasan surat ini Sesuatu lagi tetaplah di tafsir Al-Misbah Ada orang berdosa Oke dia berdosa Masih dapat oksijen atau tidak Masih hidup atau tidak Banyak dia anugerah Tuhan Karena memang Dalam pandangan agama-agama Dunia ini tidak ada harganya dibanding dengan akhirat Masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah Dan kita masih membahas Mengenai surat An-Namal Yang tadi ayat 67 ya Dan Bapak Kurais silahkan dilanjutkan kembali Baik kita lanjutkan Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad Sampaikanlah kepada mereka Berjalanlah di permukaan bumi Fanzuru Lihatlah dengan mata kepala Atau mata hati kamu Nazar dalam bahasa Indonesia nalar ya Nalar fikiran Itu teranggir dari kata nazar Itu tadi yang saya terangkan bahwa Masih banyak yang belum mendapatkan jarang Atau balasan Apakah Tuhan akan mempersamakan orang jahat dengan orang baik Tidak mungkin Tidak mungkin karena semua manusia mendambakan keadilan Baru dikatakan Wala tahzan alaihim Engkau tidak usah bersedih Wahai Nabi Muhammad Menyangkut keengganan mereka beriman Tidak usah bersedih Kalau mereka itu dijatuh risiksa oleh Tuhan Yang kita mau lihat sisi lain Larangan Allah kepada Nabi Untuk tidak usah bersedih Itu menunjukkan bahwa beliau sangat kasih kepada umat manusia Kasihnya Allah Saya sedih kalau mereka dihukum Saya sedih kalau mereka itu tidak mau beriman Tidak usah bersedih Karena Allah sudah memberi mereka petunjuk Ini jalan baik Ini jalan benar Ini ada hari kemudian hati-hatilah Dan sebagainya Kalau dia tidak mau Jangan paksa Itu sebabnya kata sementara ulama Sebenarnya kalau orang itu berpikir dengan lois Dia lebih baik percaya hari kemudian daripada tidak Saya beri contoh Seandainya Anda percaya Ada hari kemudian Ternyata tidak ada hari kemudian Anda rugi atau tidak? Itu Anda tidak rugi Kenapa Anda tidak rugi? Karena Anda akan berbuat baik Akan dipuji orang Hidup saya tenang dan sebagainya Tidak ada ruginya Sekarang kita balik Seandainya Anda tidak percaya Tapi ternyata ada neraka, ada sorga Menyesal pasti Jadi kalau mau untung rugi, gambling Yang mana lebih bagus? Percaya atau tidak? Percaya Untuk tahap pertama biar dia begitu Gunakan denalar Yang percaya ada hari kemudian Pasti kegiatannya selalu positif Pasti disambut baik oleh orang Yang tidak percaya tidak terdorong untuk melakukan kebaikan Dan di hari kemudian Itu yang bisa Digunakan nalarmu Untuk berpikir Ya kan? Oke Telah tahzan alaihim Walatakudhikvidhikin mimma yang kurun Jangan juga engkau sesak dadamu Akibat tipu daya mereka Serahkan pada Allah Baru mereka berkata lagi Wa yakuluna matahadal wa'adu ingkuntum sadiqin Mereka lantas berkata lagi Kalau memang ada Kapan? Tentukan kapan? Itu Tidak ada yang tahu Karena hidup ini adalah ujian Kalau kita lihat secara umum nih Ada orang yakin tidak ada polisi disitu Bisa melanggar dia atau tidak? Bisa Kalau dia tahu ada disini akan ada pemeriksaan Dia menghindar atau tidak? Menghindar Seandainya anda tahu Oh itu besok bakal mati Besok akan Hidup ini ujian Tidak ada yang mengetahui tentang hari kemudian Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat pun tidak tahu Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan datangnya Maka dikatakan Sampaikanlah kepada mereka Hati-hatilah Bisa jadi Apa yang dijanjikan kepadamu itu Mengikuti kamu Sudah sangat dekat kepada kamu Bisa jadi kiamat datang sebentar Jadi bersiaplah selalu Nah itu sebabnya ada yang pernah bertanya pada Nabi Wahai Nabi kapan kiamat? Nabi menjawab Apa yang kau siapkan untuk itu? Bukan persoalannya kapan? Tapi persoalannya Apa persiapan anda untuk itu? Siapa tahu dia datang sebentar? Siapa tahu dia datang besok? Wa inna rabbakaladu fadlin ala nas Walakin aksarahum la yashkurul Sesungguhnya Tuhanmu itu Adalah pemilik Pemilik anugerah kepada seluruh manusia Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur Kita lihat Ini anugerah atau tidak? Saya beri contoh Ada orang berdosa Oke? Dia berdosa Masih dapat oksijen atau tidak? Iya Masih hidup atau tidak? Banyak dia anugerah Tuhan ini Karena memang dalam pandangan agama-agama Dunia ini tidak ada harganya dibanding dengan akhirat Dibanding dengan sorga Dibanding dengan kehidupan di sana Jadi Wa inna allaha ladu fadlin ala nas Sesungguhnya Allah itu Adalah pemilik anugerah Yang banyak sekali kepada seluruh manusia Dia tangguhkan siksa supaya orang bertobat Dia yang berdosa pun Masih diberi aneka kenikmatan Sayangnya Kebanyakan manusia tidak bersyukur Wa inna rabbakala ya'lamu matukinnu suduruhum wa mayu'linun Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai nabi Muhammad Mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada mereka Dan apapula yang dinampakkan Rahasia anda ketahuan Bahkan saya pernah dalam salah satu episode berkata Bahwa kita ini ada Yang di dalam dada kita itu ada tiga macam Yang pertama Apa yang kita ketahui Atau yang telah kita amalkan Dan kita tidak enggan orang tahu Saya bertanya pada anda Anda dulu pemain film Iya Betul Banyak itu Anda kerjanya disini Saya begini Itu ada di dalam dada anda Tapi anda tidak malu untuk menyampaikannya Anda tidak keberatan Itu Tuhan tahu Ada lagi Yang anda enggan orang tahu Di badan saya ada sesuatu Saya tidak mau orang tahu Apa yang saya lakukan tadi malam Saya tidak mau orang tahu Iya Rahasia itu ya Ada di dalam dada Tuhan tahu Ada yang lebih Dari rahasia Tuhan tahu Apa yang ada di bawah sadar anda Kita sendiri sudah tidak tahu Yang di bawah sadar Atau saya beri contoh Sudah berapa kali tidak shalat Tahu tidak Tahu tidak Sudah berapa hari tidak puasa Kalau dihitung yang lalu-lalu Siapa yang anda benci Yang sudah terkenal di bawah sadar anda Itu Tuhan tahu Tuhan mengetahui Apa yang terdapat di dalam dada Baik yang anda nyatakan Maupun yang anda rahasiakan Baik rahasia itu masih anda tahu Maupun rahasia itu Setelah terpendam di bawah sadar Tidak ada satu yang gaib Di alam raya ini Di langit dan di bumi Kecuali telah ada dalam kitab Yang jelas maksudnya Di dalam pengetahuan Allah SWT Apa yang belum terjadi Allah sudah tahu Yang belum terjadi Apa yang sudah lama terjadi Allah tahu Apa yang sekarang terjadi Allah tahu Apa yang anda tidak Apa yang tidak bisa terjangkau Oleh fikiran anda Gaib Allah tahu Apa yang di dalam saku anda Saya Saya tahu Allah tahu Anda tahu enggak? Belum tentu Anda tidak tahu Itu namanya gaib Tapi relatif Jadi gaib itu dua macam Ada yang relatif Ada yang mutlak Saya kalau lihat ke awan Saya lihat Wah ini gelap Sudah hujan atau belum? Mau hujan Saya akan berkata Akan hujan Itu gaib Tapi ada indikatornya Ada gaib yang tidak ada indikatornya Semua yang gaib Allah Saya kira itu ayat Mengenai mimpi bagaimana nih Pak Jadi mimpi ketika Mungkin salah satu kerabat kita ada yang Wafat begitu Dan beberapa hari kemudian Kadang kita suka Sarat Datang dalam mimpi Kemudian memberikan Benar itu setelah Hari Setelah mati itu Akan ditanya Menrobuka Menrobuka Seperti itu Mimpi itu Bermacam-macam Yang pertama Orang bermimpi Karena Mengalami sesuatu Saat tidurnya Yang dia tidak bisa Salurkan Kecuali melalui mimpi Saya beri contoh Ada orang tidur Ada bantal di lehernya Terganggu dia Secara otomatis Dia Melalui jiwanya Bermimpi Ada yang mencekik Ada orang Kebelet Mau ke kamar kecil Dia tidur Jiwa kita Diri kita Bermimpi Seakan-akan kita sudah ke kamar kecil Padahal ngompol Itu mimpi kan Satu Ada mimpi yang kedua Adalah Keinginan yang terpendam Di dalam hati Yang Tidak bisa kita wujudkan Di alam nyata Si A cinta Si B Melamar Tidak diterima Dia mimpi Menikah Keinginan Dalam hati Itu Mimpi Ada mimpi yang lain Oleh setan Menjadikan Anda mimpi Macem-macem Yang ini Ada mimpi yang keempat Informasi dari Allah Petunjuk Ya petunjuk Nabi Ibrahim itu dapat informasi Melalui mimpi Sembelih anakmu Dari Allah Ya kan Oke Orang mimpi Copot giginya Apa artinya Ada yang meninggal Ada yang meninggal Katanya Dari mana Itu dari Allah Jadi mimpi bermacam-macem Ada yang benar Ada yang tidak benar Boleh jadi Anda bermimpi Orang tua Anda Boleh jadi benar Informasi dari Allah Biasa baru kita ketahui Kebenarannya setelah berlalu Ya kan Saya kira itu Kadang-kadang ada Yang kita tadi juga bahas Tentang jin kan Di surat ajin kan Jin itu Katanya kan Apa Pak Menyesatkan Ada yang informasi Saya menyesatkan Iya betul Saya pernah ada cerita juga Orang lagi di ruangan Terus tiba-tiba Kayak orang ngomong apa Gitu kan Bisikin gitu ya Bisikin gitu kan Entah itu jin atau apa Tapi Ya kejadian juga Antara benar atau tidak Betul Iya Kita harus Kita harus Apa namanya Hati-hati dalam memberikan Penafsiran Tentang itu Tapi bahwa itu ada Ya ada Ada ya ada Pak ya Ya ada Paling bahaya kan Nanti iman kita bisa goya kan Kalau percaya Jadi Tolok ukur kita itu agama Baik kita akan lanjutkan kembali Tentunya dengan Pertanyaan-pertanyaan juga Nanti pemirsa juga Akan ada yang bertanya di sini Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Tafsir Al-Misbah Manusia ini Tidak dipaksa oleh Allah Dia diberi petunjuk Ini ada jalan baik Ini ada jalan Beda dengan malaikat Itu sebabnya Sementara ulama berkata Manusia yang Mumin yang ini Lebih hebat dari malaikat Masih dalam Tafsir Al-Misbah Masih bersama Bapak Kurais Dan juga Mas Holiday Dan tadi kita sudah bersama-sama Menyimak betul Setiap ayat Dalam surat Anamal Ayat 67 hingga 75 tadi Mengenai garis besarnya Mengenai keingkaran kaum kafir Terhadap hari kebangkitan itu ya Pak ya Dan mungkin ini Mas Holiday Sudah menyimpan pertanyaan nih Mas Holiday silahkan Ya Yang ingin saya tanyakan Kan tadi yang disampaikan oleh Pak Kurais Bahwa Ya kaum kafir itu sudah banyak Yang dikasih petunjukan Cuma mereka mungkin hatinya keras Susah menerima kebenaran Saya berpikir ya Takdirnya memang mereka Dibikin oleh Allah Seperti itu Sampai Yang digaris bawah yang luar biasa Nabi Muhammad itu ada rasa kasih kan Tadi kan Nah Saya hubungkan dengan Kita ya Sehari-hari Saya pernah mengkaji gini Pak Kurais Bahwa Saya pernah naik motor Jalan Tiba-tiba ada masjid Disitu saya berpikir bahwa Ya Allah terima kasih Gitu kan Jadi hati ini kayak Kayak Dikasih Mungkin bukan keinginan saya pribadi Tadi aja mungkin saya berpikir Saya sholatnya di rumah Itu kan mungkin Saya yakin itu datangnya dari Allah Nah berpikir Kebalikannya Kasian ya orang-orang yang gak dapat Hidayat itu Sekarang begini ya Kita lihat Makhluk ini bermacam-macam Ada yang tidak berakal Ada yang tidak hidup Bagus Yang hidup ini bermacam-macam Ada anak kecil Ada dewasa Yang mana yang lebih baik Yang dewasa atau anak kecil Dewasa ya harusnya Dewasa Kenapa Karena dia sudah bisa berpikir Yang paling mulia Adalah yang hidup Yang diberi tanggung jawab Katakanlah Presiden Dengan rakyat Presiden Kenapa Karena tanggung jawabnya besar Dia punya tanggung jawab yang besar Yang mana lebih baik Menurut Anda Anak yang Anda paksa belajar Atau yang mau belajar dari hatinya Tidak dipaksa ya Manusia ini Tidak dipaksa oleh Allah Dia diberi petunjuk Ini ada jalan baik Ini ada jalan Beda dengan malaikat Itu sebabnya Sementara ulama berkata Manusia yang Mumin yang ini Lebih hebat dari malaikat Malaikat tidak diberi nafsu Semakin banyak teman Anda yang baik Semakin terdorong Anda melakukan kebaikan Ya kan Semakin banyak teman Anda yang buruk Semakin terpengaruh Anda untuk kesana Jangan jadikan teman Anda setan Baik setan manusia Karena dia yang ngajak Anda keburukan Jadikan teman Anda malaikat Yang berbisik pada Anda itu malaikat Udah deh sholat disini aja Jadi Kenapa? Karena Anda bersahabat dengan malaikat Itu sebabnya Lelatul Qadar turun-turun malaikat kan? Katanya tau Turun malaikat untuk membimbi Untuk mengajak Bersahabatlah dengan dia Sebenarnya kita sudah ditakdirkan Untuk menjadi orang yang beriman Yang orang yang menjadi periman Saya tidak ingin berkata begitu Karena kalau kita berkata Sudah ditakdirkan menjadi orang beriman Artinya yang tidak beriman Ditakdirkan juga Akhirnya nanti mempersalahkan Tuhan Kita telah ditakdirkan menjadi manusia Yang diberi potensi Untuk memilih apa yang baik Dan apa yang buruk Ada faktor-faktor luar Yang bisa mempengaruhi Ada orang-orang yang spontan terus berubah Boleh jadi Ada satu peristiwa kecil Yang begitu terpengaruh di dalam jiwanya Yang merubah dia Saya kira itu Kita bisa simpan dulu Karena ini masih ada pertanyaan dari pemirsa Dan kita lihat dulu bersama Ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cendana Pak Kurais Ingin menanyakan Terkadang manusia tidak mengerti Apa yang menimpanya adalah azab atau bukan Bagaimana kita membedakan sesuatu yang menimpa kita itu adalah azab atau bukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus Jadi hidup ini Apa yang kita alami Itu bisa jadi ujian Tuhan Istilahnya dalam bahasa agama Balak Ujian Tuhan itu bisa Yang kita rasakan positif Bisa juga negatif Ini tidak ada keterlibatan manusia Dalam terjadinya ujian itu Itu Allah yang atur Ini diberi kekayaan di uji Ini diberi kemiskinan di uji Ada lagi dalam bahasa Al-Quran Masuk dalam bahasa Indonesia Tapi dengan pengertian yang berbeda Musibah Musibah itu bencana Tetapi oleh Al-Quran Kalau dia namakan musibah Maka musibah itu karena ulah manusia Tidak ada musibah yang menimpa kamu Di alam raya ini Di bumi ini Atau dalam diri kamu Kecuali karena ulah perbuatanmu Jadi dua macam sekarang Bagaimana kita bedakan ini musibah Atau ujian Introspeksi Mohasabah Mohasabah Saya punya salah atau tidak Oh saya ada salah Saya perbagi Tapi kalau Anda sudah mau hasabah Saya tidak salah Saya tidak ini Saya jalan di jalan Di trotoar manusia jalan Tiba-tiba ada mobil tabrak Ini Anda yang salah atau bukan 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 Ujian Dia lihat apa Anda sabar atau tidak Jadi Kita tidak bisa berkata Ini tandanya atau tidak Tapi Kita bisa berkata Kalau Peristiwa itu Yang negatif ini tadi Karena ulahnya Maka Itu bagian dari siksa Berarti jawabannya itu ada di diri itu sendiri Jawabannya ada di diri Anda Kadang memang ada Mungkin ada hubungan ya Ketika Kita ngalamin Musibah apa nih sekarang Oh kayaknya aku dulu pernah Apa jahat ke Binatang misalnya Ya bisa jadi Lakukanlah introspeksi Karena dengan melakukan introspeksi Anda akan berusaha untuk Mengubah sikap buruk Anda Kalau introspeksi itu sendiri Kita juga harus merendah dulu ya berarti ya Oh iya harus sadar bahwa saya ini manusia Yang mempunyai kelemahan Yang saya lakukan itu Karena kelemahan saya Saya harus perbaiki diri Baik Kita akan lanjutkan kembali ya Pak Kurais Dan juga Mas Holidi Dan Pemirsa Jangan kemana-mana Kita masih di segmen berikutnya Dalam Tafsir Al-Misbah Ajaran agama Yang pertama Kalau ada berikutnya Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Tafsir Al-Misbah Tadi kita sudah melemparkan beberapa pertanyaan Dari Pemirsa dan juga dari Mas Holidi Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Masih mengenai surat Anamal ini ya Mas Holidi Silahkan Kan Di surat Anamal ini Disampaikan bahwa Manusia itu punya keterbatasan Sangat terbatas sekali Tentang hal goib Ya kan Pak Sementara Kita juga banyak Mungkin mengalami melihat Itu kan Bahwa ada orang yang katanya Tahu Hal-hal yang goib Hari berikutnya akan terjadi apa Entah itu Ini-ini gitu Bagus Raib itu milik Allah Tidak ada yang mengetahui raib Kecuali Allah Apalagi raib yang mutlak ya Karena tadi kita sudah katakan Ada raib relatif Nabi Muhammad pun tidak tahu raib Kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Kepadanya Bisa jadi Sesuatu Yang raib relatif Diketahui oleh si A Tidak diketahui oleh si B Ada indikator-indikator Yang menjadikan Orang bisa menduga Bahwa ini nanti Jadinya seperti ini Secara mudah Secara mudah Raib Dan secara mudah Yang sehari-hari Kalau ada kulit pisang Ada anak lari-lari Di sana Entar kan jatuh Dia sudah jatuh atau belum? Belum Itu masih raib kan? Raib relatif Tapi dia lihat dari indikatornya Ada orang-orang yang bisa Melihat indikator-indikator yang tersembunyi Lalu dia sampaikan Itu satu Ada lagi Kalau dari segi sisi agama Dulu itu Jin Bisa naik ke langit Mendengarkan pembicaraan Para malaikat Nguping Nguping Dia biasa Hanya dengar sebagian Dia turun Dia dengar sebagian itu Dia tambah-tambah Itulah yang disampaikan Kepada Itu kan tenung Yang Bisa jadi sebagian benar Bisa jadi Sebagian salah Tapi di sisi lain Kita memerlukan raib Kepercayaan kepada raib Yang diajarkan agama itu Meningkatkan manusia Dari tingkat binatang Saya beri contoh lagi Saya tidak tahu Apa yang ada dalam hati Anda Seandainya Anda benci saya Dan saya tahu itu Kira-kira hubungan kita akan baik Ada baiknya yang tidak tahu Iya kan? Syukur Ditutupi Baik ini juga ada pemirsa Yang ingin bertanya Dan seperti biasa Kita lihat dulu tayangannya Ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Jaki Wujaki Pak Kulesyap Saya mempunyai pertanyaan Zaman sekarang ini kan Perang Pemikiran dan budaya Begitu kencang Dan terkadang Umat Islam sendiri Tidak menyadarinya Bahwa dia itu Setelah tersesat Dan pertanyaan saya Bagaimana Cara memfilter Supaya kita tidak tersesat Oleh budaya tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus sekali Bagus sekali Sekarang melalui HP ini Whatsapp SMS Itu banyak sekali penyesatan Bisa jadi Mengatasnamakan Kiai Mengatasnamakan Ini berkata begini Padahal itu bohong Ajaran agama Yang pertama Kalau ada berita Tabayyun Cari tahu Apa ini benar Atau tidak Tanya yang bersangkutan Tanya orang ini Jangan mentang-mentang Membenarkan Yang pertama Yang kedua Sekarang ini Terlalu banyak Uraian Yang mendukung ini Mempersalahkan ini Tujuannya Ingin mengadu domba Sudah tidak Semua orang Yang dinyatakan Bahwa dia berkata Begini Benar-benar Dia berkata Begitu Jangankan manusia Hadis nabi Dipalsukan Buku-buku Dikatakan Ini Karangan sia Padahal bukan Karangan sia Atau karangan sia Diputar balikan Fitnas Sudah terlalu banyak Dan ini Sangat-sangat Membahayakan Kalau kita tidak Benar-benar Hati-hati Bisa Menjadikan kita Saling bermesuat Mungkin kita juga Suka mendapatkan Broadcast message Gitu kan Jangan langsung Memforwardnya kembali Jangan langsung Disebar luaskan Artinya Anda Yang menyebar Luaskannya itu Sudah terlibat Dalam menyebar Luaskan fitnah Harus melek Informasi Harus melek Informasi Saya kira Tadi kan Kita bahas sedikit Ini mengenai Orang kafir Yang mengingkari Hari kebangkitan itu Ada gak sih Hikmah Yang bisa kita Ambil dari Sikap orang kafir Itu sendiri Mungkin jawabannya Setelah yang ini Pak Pak Solidi Dan Pak Mirsa Kita akan Segera kembali lagi Masih dalam Tafsir Al-Misnah Sesaat lagi Ada ungkapan Kalau hikmah Anda boleh ambil Dari siapapun Walaupun dari orang gila Kalau dia mengucapkan Kata-kata hikmah Walaupun dari non muslim Selama itu hikmah Tetapi kalau keburukan Siapapun yang mengucapkannya Jangan ambil Tafsir Al-Misnah Kita telah sampai Di segmen akhir Dan tadi kita sudah bahas Banyak mengenai surat Anamal Ayat 67 hingga 75 Tadi mungkin ada Ada gak sih Pak Pertanyaan saya tadi Ada gak yang bisa kita ambil Hikmahnya dari sikap Orang kafir Tersebut Sebenarnya Menarik hikmah itu Menarik pelajaran itu Bisa kita ambil dari apapun Apapun Anda bisa menarik pelajaran dari batu Tetes demi tetes Atas batu Dia lubang Anda bisa menarik pelajaran Dari kebaikan Anda bisa menarik pelajaran Dari keburukan Kita perlu tahu Keburukan Bukan untuk menirunya Tapi untuk menghindar darinya Nah sekarang Kalau kita Orang kafir Wajar gak ini Dia mengingkari itu Padahal Tuhan Maha Kuasa Wajar gak dia mengingkari itu Bahwa dalam hidup ini Segalanya berpasangan Kalau ada hidup Ada mati Ada dunia Harus ada akhirat Ada siang Ada malam Kita tarik pelajaran Kalau begitu Logikanya gak lurus Itu sebabnya Dikatakan ada ungkapan Kalau hikmah Anda boleh ambil dari siapapun Walaupun dari orang gila Kalau dia mengucapkan Kata-kata hikmah Walaupun dari non muslim Selama itu hikmah Tetapi kalau keburukan Siapapun yang mengucapkannya Jangan ambil Sikap Siapapun yang bersikap Benar Ambil Siapapun Saya kira itu Hikmah Mungkin Pak Kores bisa Menyimpulkan dari Kandungan Saya biasanya Baca kesimpulan Itu dari Buku ini Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Ghaib ada dua macam Tadi kita sudah terangkan Ada ghaib mutlak Yang tidak diketahui Kecuali Allah Dan ada ghaib relatif Yang dapat diketahui Oleh yang diberitahu Oleh Allah Atau Melalui wahyu Atau sistem Yang ditetapkan Allah Indikator-indikator itu Salah satu sistem Untuk mengetahui Masa depan pun Ada futurologi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pun tidak mengetahui Ghaib Kecuali yang disampaikan Allah kepada beliau Istri beliau Aisyah Menegaskan bahwa Siapa yang berkata Nabi Muhammad Mengetahui secara Pasti Atau secara rinci Apa yang akan terjadi Besok Maka dia telah Melakukan kebohongan Sar kepada Nabi Tahu secara rinci Tidak Kalau kita ini Besok mungkin Kita bisa tahu Tapi belum pasti Karena itu Hari kiamat Adalah Ghaib Mutlak Tidak satu pun Selain Allah Walau malaikat Yang dekat Kepadanya Atau Nabi Agung Yang mengetahui Waktu Kedatangannya Oh Hari kiamat Bulan April depan Sering itu Adakan begitu Tahun sekian Pasti Pasti Salah Pasti Mata hati Kong Mushrik Dalam kehidupan Dunia ini Tertutup Oleh Tabir Keduniaan Dan baru Akan terbuka Saat menjelang Kematian Jangan Memastikan Sesuatu Tetapi Kaitkan Terjadinya Itu Dengan Kehendak Allah Camkanlah Jawaban Nabi Yang diperintahkan Allah Untuk Dia katakan Setelah ditanya Kapan datangnya Itu Nabi menjawab Mungkin Telah hampir Dia tidak berkata Pasti Sudah hampir Mungkin Mungkin Itu sebabnya Ada insya Allah Bagian Dia Allah Maha Penyantun Dia tidak Bersegera Menjatuhkan Siksa Itu untuk Memberi peluang Bagi yang Durhaka Untuk Introspeksi Dan bertahuan Anugerah Allah Pengetahuan Allah Sangat jelas Lahir dan Batin Dia mengetahui Sebelum Di saat Dan sesudah Terjadinya Sesuatu Pengetahuannya Tidak disentuh Oleh kesalahan Tidak juga Oleh lupa Dia mengetahui Tanpa alat Itu Siksa Allah Maha Mengetahui Saya kira Terima kasih Bapak Kurais Dan tentunya Kita juga Tidak pernah Tau ya Kiamat itu Kapan Jadi Lebih baik Apa yang Sudah dipersiapkan Untuk Menuju Hari kiamat Tersebut Baik Dan Pemirsa Semoga Apa yang Sudah dijelaskan Oleh Bapak Kurais Ini Mampu Membuat Kita Memaknai Lebih Dalam Lagi Dari Kandungan Surat Al-Namal Ayat 65 Dan Membuat Kita Lebih Semangat Lagi Dalam Tadaburkan Al-Quran Dan Insya Allah Kami akan Hadir Kembali Esok Dan Sekali lagi Terima kasih Bapak Kurais Mas Holiday Yang sudah Hadir Bersama Kita Disini Terima Kasih Banyak Dan Pemirsa Saya indah Kira Mohon pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima